Sobat Tribun Jual Beli kini harus melakukan update dan validasi data ya nomor induk kependudukan atau NIK kamu jadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP pasalnya nih mulai per 1 Januari 2024 seluruh transaksi perpajakan akan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK nah kira-kira bagaimana sih cara mengubah validasi NIK jadi NPWP lewat DCP online? Simak yuk! Seperti diketahui ya, kini Direktura General atau Dijen Pajak meminta wajib pajak melakukan update dan validasi data NIK jadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP jika belum melakukan validasi data NIK jadi NPWP kamu bisa loh melakukan update melalui DCP online nantinya nih mulai per 1 Januari 2024 mendatang seluruh transaksi perpajakan hanya akan menggunakan NIK setidaknya hingga 2024 mendatang akan ada sebanyak 42 juta NIK digunakan sebagai NPWP hal ini dilakukan agar wajib pajak bisa lebih mudah dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya wajib pajak pun menjadi lebih ringan karena hanya perlu mengingat NIK untuk melakukan administrasi perpajakan nah berikut ini cara validasi NIK jadi NPWP lewat DJP online yang pertama nih masuk ke laman DJP online yakni djbonline.pajak.co.id slash account slash login lanjutnya yang kedua lakukan login dengan memasukkan NPWP peserta kata sandi dan kode keamanan yang tersedia ya kemudian setelah itu yang ketiga berhasil login maka masuk ke menu utama profil pada menu profil itu akan menunjukkan status validitas data utama yang kamu miliki apakah perlu dimutahirkan atau perlu dikonfirmasi status ini menandakan bahwa kamu perlu melakukan validasi NIK lanjut yang kelima pada halaman menu profil akan terdapat pula data utama dan akan menemukan kolom NIK atau NPWP sebanyak 16 dikit kemudian masukkan NIK yang berjumlah 16 dikit itu nah jika sudah selesai ini kemudian klik validasi sistem akan melakukan validasi dengan data yang tercatat di DJAN kependudukan dan pencatatan sipil atau edukcapil kemudian jika data dinyatakan valid sistem akan menampilkan notifikasi informasi bahwa data telah ditemukan lalu klik OK pada notifikasi itu selanjutnya pilih menu ubah profil lengkapi bagian data klasifikasi lapangan usaha atau KLU dan anggota keluarga nah jika sudah selesai melengkapi profil dan tervalidasi maka Sobat Tribun Jalbli sudah dapat menggunakan NIK untuk melakukan login ke DCP online demikian informasi kali ini nantikan update informasi lainnya hanya dari Tribun Jalbli Official terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya sub indo by broth3rmax